Tingginya jumlah kasus COVID-19 di Surabaya memaksa Wali Kota Tririsma hari ini kembali turun ke jalan. Kali ini menggunakan sepeda motor, Risma berkeliling kota menegur warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Inilah aksi Wali Kota Tririsma hari ini saat keliling jalan raya dengan diponcengi sepeda motor demi menekan tingginya angka kasus COVID-19 di kota Surabaya. Tririsma terus mengingatkan warga agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Wanita 58 tahun ini juga belusukan ke kampung di mana angka penyebaran koronanya tinggi untuk membagikan masker secara langsung kepada warga serta mengingatkan mereka untuk rajin mencuci tangan. Tririsma pun tak segan menegur warga yang masih berkerumun dan tak menjaga jarak fisik. Bahkan Risma memperingatkan para PKL untuk selalu mengenakan masker bila tak ingin lapaknya dibongkar Satpo PP. Ibu Wali Kota melakukan aksi bagi-bagi masker ya. Ada dua kecamatan yang jadi perhatian, tadi di Gubong dan di Tambar Sari. Karena memang daerah tersebut secara kumulatif memiliki angka konfirm yang cukup tinggi. Aksi Risma bukan tanpa alasan. Pasalnya hingga kini di Kota Surabaya tercatat ada 2.941 warga yang positif COVID-19. Dari Surabaya, Haritam Bayong, INews melaporkan. Dari Surabaya, Haritam Bayong, INews melaporkan.